Dalam sebuah asar disebutkan, kata Nabi SAW nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka. Orang-orang neraka di sekitarnya bertanya-tanya, kenapa orang ini keluar? Apa ada amal solatnya menyelamatkannya? Maka kata para maraikat yang menjaga neraka mengatakan, karena bantuan dan syafaat dari saudara temannya, seseorang muslim yang memberikan syafaat kepadanya. Oleh karena itu, pada saat itu ahli neraka semua berharap pada saat di dunia mereka punya teman-teman yang soleh. Di antaranya, Allah berikan ni'mat kepada anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong anda di hari akhirat teman-teman terbaik, selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering anda dapati seperti itu? Mungkin anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa, tapi karena kesibukan dunia anda, Masya Allah, kurang berkali ibadah anda. Tapi beruntungnya anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya, Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti, tidak ditemukan anda, Ya Allah, dia kawan saya, Ya Allah, dia teman saya, Ya Allah, dia saudara saya, Ya Allah, kami pernah ta'lim sama-sama, Ya Allah, kami pernah puasa sama-sama, Ya Allah, kami pernah sholat berjamaah sama-sama, Ya Allah. Mohon jangan pisahkan, Ya Allah, jangan pisahkan. Tanya sudahkah anda punya teman seperti itu, yang bisa menolong dalam kebaikan. Kalau belum temukan, cepat cari, mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor anda, teman anda bisa membawa anda ke surga. Pastikan di rumah anda, pasangan hidup anda adalah teman yang bisa membawa anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan anda, siapapun tetangga anda, kerabat anda, teman-teman sekolah anak anda, adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu anda untuk mencari anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada anda semuanya, tolong ingat gini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat, anda tidak temukan saya di surga. Tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat, anda tidak temukan saya di surga. Tolong ingatkan. Ya Allah. Mohon Ya Allah. Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.